Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan sejarah sosial, intelektual, kontemporer. Hari ini saya akan membahas satu tema tentang gerakan keagamaan di kampus. Saya akan share screen. Tema kita hari ini adalah Sosiologi Islam Indonesia, Gerakan Masjid Kampus, dan Fenomena Kebangkitan Islam di Dunia Akademis. Menurut Azumar Biazra, ada tiga corak berpikir keagamaan mahasiswa. Ada tiga kelompok. Yang pertama merupakan mahasiswa kelompok mayoritas atau common muslim, yaitu mahasiswa muslim yang mengamalkan ajaran Islam seadanya, serta cenderung tradisional dan konvensional. Lalu yang kedua, menurut Azumar Biazra, adalah para mahasiswa yang latar belakang keagamaannya kuat, sehingga mereka perlu mengembangkan dirinya dan meningkatkan pemahaman keagamaan mereka tentang Islam. Dan dalam konteks akademis adalah untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi atau keterampilan ilmiah. Nah, pada masa lalu, kelompok mahasiswa yang kedua ini, biasanya mereka akan memilih bergabung dengan organisasi kemahasiswaan Islam, misalnya ada Himpunan Mahasiswa Islam, PMII, dan ada IMM. Kemudian, kelompok ketiga, menurut Azumar Biazra, adalah kelompok mahasiswa yang berorientasi kepada pengamalan Islam secara menyeluruh atau secara kafah. Nah, kelompok mahasiswa ini biasanya karena pengaruh gerakan organisasi internasional Islam, Ihwanul Muslimin di Mesir, lalu ada Jamaat Islam di Pakistan, kemudian ada organisasi internasional lainnya, atau sebagai hasil kreasi lokal dari para mahasiswa Islam Indonesia, sehingga mereka kebanyakan mengadakan pengkajian-pengkajian Islam secara intensif, berbentuk usrah. Nah, kelompok mahasiswa jenis ketiga ini yang kemudian akhirnya banyak mendirikan kegiatan mentoring atau tutorial keagamaan di masjid kampus, terutama juga pesantren-pesantren kilat bagi pelajar SD, SMP, dan SMA. Nah, kalau kita lihat apa saja latar belakang aktivis kampus, nah biasanya aktivis masjid kampus ini berlatar belakang heterogen, jadi mereka memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat, misalnya santri lulusan dari kondok pesantren, baik dari pesantren modern maupun pesantren salafi, serta siswa-siswa madrasah. Nah, ada juga di antara aktivis kampus ini, banyak juga yang baru mengenal Islam ketika mereka berinteraksi di kampus. Ini biasanya dari lulusan sekolah-sekolah umum seperti SMA atau SMK. Nah, sikap keberagamaan para aktivis masjid kampus ini bergerak di antara dua corak pemahaman keagamaan sehingga bisa membentuk dinamika sosial yang tidak biasa. Lalu kalau kita lihat di sebagian besar kampus, itu biasanya ada masjid ya, masjid di kampus, dan ini selain juga digunakan sebagai tempat ibadah, ini juga masjid merupakan unit terdepan dalam implementasi sistem pendidikan nasional. Masjid sendiri merupakan rumah ibadah umat Islam, sehingga bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ini masjid digunakan untuk semua aktivitas keagamaan. Aktivitas sholat, aktivitas kemasyarakatan, ketika memutuskan satu perkara, keumatan itu bermusyawarah di kampus, aktivitas pendidikan, itu juga dilaksanakan di masjid-masjid. Nah, sehingga kehadiran masjid di kampus ini juga merupakan salah satu keharusan ya, selain menggerakkan aktivitas keagamaan, juga kajian-kajian keislaman itu banyak dilakukan di masjid. Nah, saat ini di beberapa perduruan tinggi, masjid-masjid di kampus ini menjadi alternatif solusi untuk mengisi waktu di luar kegiatan perkuliahan normal. Kita lihat ya, ini terutama pada masa normal, kalau pada masa pandemi COVID ini kampus aja sepi ya, jadi agak kurang bergiat selama masa pandemi ini. Tetapi kalau di kondisi normal, masjid di kampus itu misalnya menjadi ajang mahasiswa untuk bertukar pikiran, sambil menunggu waktu perkuliahan berikutnya, mereka mengadakan kajian-kajian, mengadakan diskusi-diskusi. Nah, kenyataan ini terus berkembang, sehingga masjid kampus ini tidak hanya untuk kegiatan keagamaan atau ibadah wajib, tetapi juga kegiatan seperti kelompok belajar, kegiatan seni budaya, latihan kepemimpinan, dan lain sebagainya. Lalu kalau kita lihat bagaimana gerakan keagamaan masjid kampus, ini bisa dikatakan sebagai salah satu gerakan sosial, karena gerakan yang bertujuan untuk menunjukkan dan menjaga identitas keagamaan secara islami, menjadikan nilai-nilai islami tersebut sebagai filter atau saringan bagi komunitasnya. Karena itulah gerakan sosial bertujuan mempromosikan perubahan dan nilai serta norma dalam masyarakat demi terwujudnya sebuah purifikasi. Lalu, bagaimana pembentukan nilai-nilai keagamaan di masjid-masjid kampus? Kalau kita lihat, pembentukan nilai keagamaan di lingkungan masjid kampus ini biasanya melalui satu proses konstruksi sosial yang tidak hanya mengkomunikasikan sesuatu yang bersifat abstrak, tapi juga bisa dilihat dari perspektif sosiologinya. Nah, agama pada dasarnya bersentuhan dengan yang transcendent atau seperangkat nilai yang mengatur relasi manusia dengan ilahi, tetapi penghayatan yang transcendent itu berpengaruh terhadap pemikiran seorang yang termanifestasi dalam bentuk perilaku sosial. Nah, Weber sendiri menyebutkan bahwa untuk memposisikan agama sebagai sebuah doktrin, itu tidak cukup disebut sebagai sebuah tindakan sosial. Namun ketika agama itu direspon, sesuai makna subyektif, maka hal ini bisa disebut sebagai tindakan sosial. Nah, saat ini kita lihat mulai marak ya, fenomena gerakan masjid kampus ya, gerakan keagamaan di masjid kampus, fenomena menguatnya kegiatan keagamaan di kampus ini sangat menarik untuk dikaji ya. Saya terus terang sangat senang sekali melihat bahwa aktivitas mahasiswa sekarang ini sangat agamis, religius ya. Jadi setidak-tidaknya ini ada empat alasan. Yang pertama, ini merupakan satu gejala menguatnya kegiatan keagamaan Islam. Ini lebih terlihat dibanding dengan gerakan keagamaan di luar. Fenomena ini berlangsung hampir di banyak kampus di Indonesia, termasuk di kampus kita, di UIN, dan di kampus-kampus lain ya. Nah, gejala kebangkitan ini ditandai dengan perubahan revolusional kayak hidup mahasiswa. Perubahan yang terlihat misalnya dalam penggunaan busana muslimah sebagai identitas mahasiswa di kampus. Jadi banyak yang memakai busana yang sari gitu ya. Ini menurut saya sangat positif. Lalu yang kedua, fenomena ini terlihat dari menguatnya kegiatan keagamaan di kalangan mahasiswa, mulai dari kampus-kampus sekuler dan bukan di kampus-kampus seperti kampus UIN. Jadi kalau kita lihat misalnya di kampus ITB, di kampus-kampus negeri, itu justru kegiatan keagamaan itu terlihat lebih kuat ya. Nah, yang ketiga, kegiatan keagamaan yang diselenggarakan ini tidak bersifat temporer, tetapi juga dimasukkan dalam sebuah program yang reguler ya, dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Keempat, kegiatan keagamaan ini melahirkan ide-ide baru yang dipraktekan dalam upaya menerapkan konsep Islam tentang masalah tertentu yang tidak dilakukan sebelumnya. Nah, lalu biasanya dalam setiap kajian, itu kadang-kadang terdapat perbedaan pandangan. Nah, begitu juga dengan kajian-kajian yang terdapat di masjid di kampus, itu kadang-kadang juga ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan. Dalam menyikapi hal ini, memang perbedaan pandangan pada kajian itu biasanya sangat tergantung dengan apa pendekatan interpretasi yang digunakan untuk menafsirkan salah satu ayat Al-Quran. Nah, sehingga membutuhkan pendekatan metodologis yang kuat agar mampu mengeksplorasi nilai teologis yang tetap islami, dinamis, dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Sebagai seorang Muslim atau sebagai seorang mahasiswa, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan? Maka dalam banyak kasus, sikap beragama yang terlalu eksklusif, itu bisa mendorong tindakan kekerasan. Nah, tetapi Islam sendiri sudah mengantisipasi potensi-potensi ini agar tidak berkembang secara liar. Ini bisa dilihat dari berbagai teks Al-Quran, misalnya surat Al-An'an, ayat 108, yang melarang umat Islam untuk memahki Tuhan selain Allah. Dalam interaksi sosial, seringkali memang kita tidak bisa menghindari adanya kepegangan, adanya perbedaan, sehingga menimbulkan perdebatan-perdebatan di antara umat beragama. Namun demikian, Al-Quran secara tegas mengharuskan umat Islam untuk melakukan perdebatan tersebut dengan cara yang baik. Peran masjid kampus sesungguhnya, kalau kita lihat dari sisi positifnya, ini memiliki peran strategis yang membentuk karakter mahasiswa. Jadi dengan adanya masjid di kampus, ini suasana lebih sejuk, mahasiswa juga lebih taat beribadah. Contoh di UIN, misalnya kalau hari Jumat, kalau di kondisi normal sebelum pandemi ini, kalau hari Jumat itu sepi, karena semua laki-laki berangkat ke masjid. Dan kalau ada, misalnya kita nih mahasiswi menemukan teman kita laki-laki yang jam sholat Jumat, dia masih berada di kelas, atau masih di mana gitu-itu seperti sebuah aib gitu ya, sehingga suasana yang kondusif ini menurut saya sangat baik gitu ya. Nah, dengan adanya masjid kampus, diharapkan mahasiswa ini bisa memanfaatkannya sebagai sarana untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kompetensi, memperkuat karakter gitu ya, rajin untuk mengikuti kajian keagamaan Islam, rajin beribadah gitu. Kemudian juga mengaplikasikan atau mengimplementasikan semua ilmu agama yang sudah dia dapat ke masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya nanti. Nah, menurut Muhammad Nuh, ada tiga peran penting masjid ya, di sebuah perguruan tinggi. Yang pertama, menciptakan atmosfer kesejukan. Jadi kalau ibaratnya, kalau sejuk gitu ya, tanaman juga bisa tumbuh dengan baik. Nah, kedua, masjid kampus ini harus terlibat dalam menyemai benih-benih kemuliaan. Masjid kampus bisa berperan serta mulai dari hal sederhana, misalnya bimbingan awal akademik, terlibat dalam hal pendidikan keagamaan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah, ikut mencari dari benih-benih kebaikan tersebut. Nah, agama sesungguhnya merupakan hal yang esensial dalam seluruh kehidupan komunitas beragama. Sesungguhnya, semua agama itu kan mengajarkan kebaikan ya, tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan ya. Agama itu mengajarkan kebaikan, berbuat baik gitu ya, terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap makhluk hidup, dan lain sebagainya. Nah, Islam merupakan ajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai toleransi, kasih sayang, kebersamaan, menghargai antar sesama gitu. Sehingga, Islam ini sangat menentang tindakan manusia yang mengarah pada sikap intoleran, sikap kekerasan, sikap acu-acu, karena sesuai dengan fitrahnya, Islam itu diturunkan sebagai media untuk mewujudkan misi rahmatan nil alamin. Nah, konsep Islam sebagai agama penyalur rahmat ini telah dibuktikan pada masa Rasulullah SAW. Ini beberapa bacaan yang menjadi referensi pada kali ini. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semuanya sehat, senantiasa dalam lindungan Allah, dan diberkahi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.